emang dari kecil itu gue emang gak tau kenapa jadi dari TK atau SD gitu kalau misalnya ada pentas teater sekolah gitu guru-guru suruh gue yang main jadi kayak itu aja tuh yang bule tuh gitu kan oke lama-lama jadi keterusan gitu sampai SMA main ikut-ikut ekskul teater kompetisi teater yang kecil-kecilan lah oke terus kuliah gue vakum karena keluarga gue juga gak ada yang di dunia entertainment bisa dibilang ataupun seni apapun musik pun gak ada jadi gue gak ada yang ngebimbing lah kurang lebih begitu terus jadinya gue kayak eh udah gue kuliah deh kuliah hukum kayaknya paling bener gitu kan terus gue kuliah gue sempet ngerja di kantor terus gue sempet di radio juga tapi gue kok kayaknya kurang fulfill gitu ya jadi gue kayak gue mau ngelakuin yang gue dulu lakuin yaitu seni peran oke terus akhirnya dimana caranya tiba-tiba alam semesta ngasih jalan terus gue ditemukan dengan satu orang yang akhirnya mau ngebimbing gue manager gue sekarang pas dapet nominasi gue juga justru gue lebih senengnya pas dapet nominasi gitu karena menurut gue nominasi tuh udah cukup kali ya terus bisa dimasukin sama nominator lain yang keren-keren banget kayak ada si siapa tuh Bang Kiki yang disenior banget gue bisa satu nama sama dia gitu tapi pas tiba-tiba diumumin gue yang menang gue yang harus maju harus ngomong gitu tapi ya seneng maksudnya bahagia gitu cuman gue gak nyangka lu waktu menang piala citra juga lu speech lu juga lumayan viral gara-gara lu ngomong lu gak ranking tapi lu dapet piala gitu itu what the fuck is that? jadi ya sebenernya maksud gue ngomong kayak gitu karena gak seluruh orang karena kita orang Indo kan selalu kayak dari kecil kebanyakan ya gak semua sekolah yang bener gini sekolah yang tinggi ngingin kuliah gitu kan jadi dokter tapi kan kadang orang mungkin lebih bahagia di bidang lain gitu gue selalu percaya ketika lu bahagia di di bidang tertentu lu akan lebih mudah untuk berprestasi di bidang itu ya gak sih kita ngomongnya penyalin cahaya gue juga penasaran banget gue pengen nonton banget karena ya emang gongnya dapet banget ya gara-gara piala citar bisa dapet 11 masuk rekord bla 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 yang main bagus banget sebenernya ini tuh udah boleh lu spoiler gak sih it's all about what apa message-nya spoiler pasti sih belum boleh mungkin message-nya yang mau di di diangkat itu adalah tentang pelecehan seksual oke gitu yang marak gitu ya di industri ataupun di Indonesia gitu tapi kalau dari gue pribadi sih yang gue liat selain itu adalah konsensual juga masuk gitu oke mau tau kelanjutannya seperti apa buka aplikasi RCTI Plus pilih Audio Plus pilih konten kesukaanmu selamat mendengarkan gratis